Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alisha Pena Islamiyati NIM 810-191-23-20-018 Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Manggorat Saya akan menjelaskan tentang format makalah Yang meliputi proses penyusunan makalah Struktur pembuatan makalah Dan Lampiran Dalam Makalah Langsung saja ke pembahasan yang pertama Yaitu proses penyusunan makalah Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan Apa itu definisi makalah Makalah merupakan pembahasan suatu masalah Berdasarkan hasil kajian pustaka Atau teori Atau hasil pengamatan Atau penelitian Proses penyusunan makalah yang pertama Yaitu tahap persiapan Di dalam tahap persiapan Kita harus memilih topik Merumuskan tujuan Mengidentifikasi pembaca Lalu Menentukan batasan isi materi Menentukan judul makalah Mengumpulkan literatur dan bahan pendukung yang terpercaya Melakukan wawancara narasumber jika perlu Membuat lingkasan kecil Dari bahan materi yang terkumpul Dan yang terakhir Mencatat kutipan dan kata sulit Yang kedua ada tahap penulisan Di dalam tahap penulisan Kita harus membuat tulisan kasar Kedalam setiap sesunan makalah Dan membuat perumusan masalah Dan kesimpulan Yang ketiga ada tahap repisi Yaitu Memeriksa ide apakah sesuai topik dan tujuan Atau apakah melewati batas pembahasan atau tidak Membahas apa yang kurang mendetail Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk membaca Dan menambahkan reaksi atau masukan dari orang lain yang membaca Yang keempat ada tahap penyuntingan atau editing Yaitu Dengan memperhatikan kembali aspek mekanik Seperti huruf kapital Ejaan Struktur kalimat Tanda baca Istilah Kosa kata Dan format karangan Bisa juga menggunakan sedikit metapora Irama Atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan Yang kelima ada tahap publikasi Memperhatikan kapar, putar, dan hidar Jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang akan kita tuju Lalu Mengkonsultasikan dengan pembimbing atau orang yang ahli di bidang yang sama Dan yang terakhir Membuat versi presentasi dari makalah Jika diperlukan Pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur pembuatan makalah Apa saja sih struktur-struktur pembuatan makalah? Yang pertama ada kapar atau bagian sampul makalah Dalam bagian ini terdiri dari judul Logo kampus atau universitas Data lengkap penulis Jurusan Fakultas Fakultas Kota Dan tahun kapan makalah dibuat Yang kedua kata pengantar Biasanya diawali dengan kalimat puji-pujian kepada Allah SWT Atau kepada Tuhan Yang Maha Esa Gambaran sedikit mengenai makalah Ucapan terima kasih Dan terakhir biasanya terdapat harapan penulis Ataupun permintaan saran dan kritik Yang ketiga Daftar isi Yang keempat Bab satu pendahuluan Dalam makalah yang dibuat Bagian bab satu Bab tentang pendahuluan secara umum Berisi tentang gambar ingin tentang makalah Masalah yang akan dibahas Dan latar belakang Kenapa mengangkat permasalahan tersebut Ada pun struktur pada bab satu ini meliputi Yang pertama latar belakang Memakai kaedah segitiga Artinya dari pembahasan umum Ke pembahasan khusus Yang kedua Rumusan masalah Berisi rumusan apa yang ingin dibahas Dalam makalah yang dibuat Yang ketiga Maksud dan tujuan Berisi maksud dan tujuan pembuatan makalah Yang kelima Bab dua pembahasan Pada bagian ini Membahas secara tuntas permasalahan yang diangkat Pada bab satu Pada bagian ini juga Bagian dari isi sesungguhnya makalah yang dibuat Dalam bagian pembahasan Harus memaparkan fakta-fakta untuk memperkuat tulisan Harus berisi kajian referensi beberapa atau banyak penulis Yang mendukung gagasan yang ingin disampaikan Pada bagian ini pula Asumsi pribadi diminimalkan Artinya Asumsi yang dibuat Harus ada kajian literatur maupun referensi sebelumnya Mengungkap fakta Yang keenam Bab tiga penutup Pada bagian kedua dari terakhir ini Membuat semacam kesimpulan dari pembahasan yang dibahas pada bab dua Ada pula yang menambahkan saran Yang ketujuh Daptar pustaka Berisi daftar referensi rujukan Yang diambil untuk makalah yang dibuat Referensi rujukan dapat berupa buku-buku Jurnal Skripsi Data dari internet Dan lain sebagainya Terdapat kaidah atau aturan penulisan data pustaka Yang harus dipenuhi Kedelapan Lampiran Lampiran ini tidak mutlak harus ada Pada bagian ini Dapat melampirkan data-data pendukung makalah yang dibuat Bisa berupa foto-foto kegiatan Dan lain-lain Pembahasan yang terakhir yaitu tentang lampiran dalam makalah Lampiran makalah adalah dokumen yang ditambahkan ke dalam makalah Untuk melengkapi dokumen utama Fungsinya sebagai data pelengkap Untuk mendukung atau menguatkan gagasan dalam makalah Lampiran tersebut terlalu panjang apabila diletakkan di dalam makalah Oleh sebab itu Diletakkan di akhir atau di lampiran Setelah daftar pustaka Lampiran bersifat opsional di dalam makalah Boleh ada dan boleh juga tidak ada Isi lampiran meliputi Yang pertama ada teks Yang kedua dokumen pendukung Yang ketiga hasil survei Yang keempat kuitansi Kelima kliping Keenam gambar atau bote Dan yang terakhir Grafik atau table Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat dipahami Salah hilap mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!